assalamualaikum dan halo semuanya maaf udah nunggu dan maaf juga udah ada yang nagih soal pemasangan atau skema lampu tembak yang kupasang di yamaha leksiku pertama-tama aku mau jelasin lampu apa yang aku pakai dan berapa spesifikasinya relaynya untuk lampu aku pakai dua buah luminous LED tipe G2 lalu untuk relaynya aku pakai dua buah ini masing-masing 12 volt 40 ampere lalu satu buah sekering 15 ampere dan satu buah saklar universal yang ada sein lampu dan klakson kita mulai dari lampunya kalau kalian pasang lampu luminous tipe G2 ada tiga kabel di tiap-tiap lampunya hitam kuning dan merah untuk pertama-tama pemasangan yang aku pasang ya aku cari kabel warna hitam karena ini aku pakai dua lampu jadi dua-duanya kabel warna hitam aku satuin untuk menuju ke pin relay 86 yang relay kiri atau relay A lalu setelah itu dari pin 86 yang ini yang relay A kita sambungin kabel pendek untuk menuju ke 86 yang relay B setelah itu dari 86 relay B keluar untuk menuju ke arus negatif aki atau arus negatif motor sampai sini paham ya untuk yang hitam dari lampu menuju 86 A lalu 86 B lalu keluar untuk arus negatif setelah itu lanjut ke lampu putih ke lampu putih atau kabel warna merah dua-duanya ini aku sambungin ke atas sini ke relay A nomor 87 udah stop sampai disini aja nggak ada nyambung ke pin atau kabel yang lain sampai sini udah paham ya lalu untuk kabel warna kuning atau lampu kedua yaitu lampu kuning kalian tarik untuk menuju ke relay B ya sama ke angka 87 udah semua lampu putih ke 87 relay A atau yang relay kiri lampu kedua atau lampu kuning menuju ke 87 relay B dan arus negatif kabel hitam menuju 86 A nyambung 86 B lalu keluar ke arus negatif oke sebelum lanjut ke saklar kita ke bawah kita ke bawah dulu sini ini untuk arus positif yang keluar dari relay pertama-tama kalian ambil atau pasangkan kabel dari 30 relay A yang bawah sini lalu untuk menuju ke 30 relay B setelah itu keluar kabel untuk dipasangin sekring 15 ampere yang warna biru ya Hai lalu kalian tambahin kabel lagi yang agak panjang ini untuk menuju ke arus positif aki atau arus positif motor Oke sampai sini udah paham ya dari lampu tadi udah untuk ke negatif udah positif ini udah sekalian pasang sekring Sekarang kita masuk ke saklar untuk saklarnya sendiri aku pakai merek elektrik ini yang 3-in-1 ada sen lampu dan klakson Kenapa aku pakai ini karena biar bisa untuk pas BIM untuk temen-temen yang pakai yang 3-in-1 juga yang on of on itu juga nggak masalah itu nanti ikut settingan yang aku pakai di lampu sense ini pertama-tama karena aku pakai saklar ini kalian cari kabel warna biru ini nggak kepakai soalnya ini untuk saklar lampu yang tombol merah ini terus selanjutnya kalian cari kabel warna putih positif lakson ini untuk menu juga positif aki atau positif motor lalu kalian cari lagi kabel yang putih juga itu untuk klakson juga sebenarnya tapi aku arahin ke sekring A ini masuk ke pin 85 ini untuk warna putih yang untuk aku pasang buat pas BIM jadi kalau klakson aku pencet yang nyala atau pas BIM ini lampu yang putih terus yang lampu sein gimana yang lampu sein itu arus positifnya atau kabel warna merah kita langsung tarik aja hubungkan ke arus positif aki atau arus positif motor seperti ini lalu yang tombol on kiri atau sen kiri atau sen kiri kita sambungin ke angka 85 relay A yang kabel kuning ini ya temen-temen ini untuk nyala lampu warna putih atau kabel merah di lampu ini lalu untuk tombol kanan sen kanan atau on kanan ini ini aku aku fungsikan untuk lampu kuning ini mengarah ke relay pin nomor 85 relay yang kanan atau yang B untuk nyalain lampu yang kuning atau lampu dekat nah kurang lebih seperti itu temen-temen udah jelas belum ya semoga udah jelas nanti bisa di screenshot aja mungkin ya kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain aja di komen oke temen-temen sekian dulu videonya semoga membantu dan maaf sekali lagi telat upload skemanya terima kasih yang udah nonton like comment dan subscribe buat yang belum dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati